Intro Saya akan melisiknya eksklusif Intro Saudara jadi tersangka kasus pidana Tapi bisa bebas tanpa sidang Kok bisa? Anda pernah mendengar istilah restoratif justice atau keadilan restoratif Yang membebaskan tersangka tanpa perlu campur tangan persidangan di pengadilan Tapi ada satu pertanyaan saudara Bagaimana dengan efek jerah agar ia sang pelaku tak mengulangi lagi perbuatannya Lalu yang kedua bagaimana pula agar tidak terjadi banjakan alias korupsi Dalam penanganan kasus keadilan ini Saudara saya Aiman Ucaksono Saya ingin melihatnya soal keadilan restoratif atau restoratif justice secara langsung eksklusif di Aiman Orang-orang memaafkan perbuatan sangat bersangka dan memaafkan pertamanya Mbak ibu ini memberikan suatu pengambunan Karena kamu tidak akan dapat keluar dari cerah hukum ini Kepada Bapak Ciksa Uggung saya ucapkan beribu ribut terima kasih Ada informasi yang saya terima saudara terkait dengan seseorang yang sudah ditapkan tersangka karena sebuah kesalahan Siap dilimpahkan ke pengadilan kasusnya namun justru dibebaskan Bagaimana sesungguhnya? Ini masih menggunakan rompi kejaksaan ya? Tahanan 036 kejaksaan negeri Jakarta Pusat Handphone yang dicuri katanya Untuk apa? Untuk kebutuhan anak dan anak di rumah Dan saudara saya berada di mobil tahanan kejaksaan negeri ini ya Jaksaan negeri Jakarta Pusat Dia akan dilakukan proses restoratif justice atau keadilan restoratif Dan saudara saya sudah berada di kantor kejaksaan tinggi DKI Jakarta Sedang dilakukan proses restoratif justice Untuk kemudian dalam tanda kutip ini Menyidangkan apakah yang bersangkutan berhak untuk kemudian dilepaskan Atau tidak Menetapkan, menghentikan penuntutan perkara Saya sebagai awam, saya itu bertanya Dimana efek jerahnya nanti? Potensi kong kali kong oknum Aparat penegak hukum yang menangani ini Apabila betul menyalahgunakan restoratif justice program ini Hukumannya saya akan tindak lebih tegas Bila perlu saya pecah Saudara saya berada di kantor kejaksaan agung Republik Indonesia Saya ingin menuju ke kantor kejaksaan agung muda Jam pidana umum atau jam pidum Ada informasi yang saya terima saudara Terkait dengan seseorang yang sudah ditapkan tersangka Karena sebuah kesalahan Lalu kemudian siap dilimpahkan ke pengadilan kasusnya Namun justru dibebaskan Bagaimana sesungguhnya saya akan melihat dari dekat Dan proses pembebasan nanti Yang berada di sebuah tempat di tahanan Eksklusif saudara Saya akan kupas di Aiman Dan saya sudah bersama dengan Jaksa agung muda pidana umum kejaksaan agung Republik Indonesia Pak Fadil Jumhana Pak Jam terima kasih Saya selalu Pak Ini saya mendengar akan ada rapat RJ Rapat restoratif justice Betul ya Pak? Betul Jadi apa itu? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi kami punya program Restoratif justice ini sejak tahun 2020 Ini tujuannya adalah Dapat memberikan keadilan langsung kepada rakyat Tanpa stigma Didasarkan adanya perdamaian Antara tersangka dan korban Jadi dia tersangka Mungkin dia sekarang sedang ditahan Dan kemudian dibebaskan tanpa sidang oleh kejaksaan Ya Berdasarkan 139 KUHAP Kejaksaan pemilik asas dominis litis Artinya kami yang menentukan Kelayak tidak nyeperkat Ketika kami nilai Tidak layak untuk dilimpahkan Kami menghentikan perkara demi hukum Apa pertimbangannya? Karena rakyat sendiri sebenarnya Kalau kita lihat ya Lebih dalam satu perkara itu Rakyat tidak menghendaki perkara itu dilimpahkan Seperti contoh Nenek Minah Oke Itu rakyat sebenarnya tidak menghendaki Dulu ada juga kayu misalnya Ada kayu di Situbondo Itu perkara-perkara kecil Mereka melakukan itu sebenarnya hanya desakan ekonomi Tidak ada niat jahat yang begitu kuat Jadi kami jaksa itu Dengan adanya humanis Dalam yang diajarkan Bapak Jaksa Agung kepada kami Jaksa harus melihat sisi humanis dari penanganan perkara itu Oke Jadi ketika saya memberikan keadilan Akan menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan Tidak hanya bagi tersangka Tapi bagi korban dan bagi masyarakat Oke Saya harus katakan ini Pak Tapi nanti saya akan melihat langsung ya Jadi keadilan itu tidak ditentukan hanya oleh pengadilan Tidak Tapi kejaksaan juga bisa memberikan keadilan Betul Dengan Saya harus menggunakan bahasa saya Menggagalkan proses hukum Bukan menggagalkan Tapi mengganti proses hukum yang lebih baik Dan kami yang mengarahkan Jaksa Supaya Jaksa dalam hal melihat perkara Tidak hanya melihat dari legalistis formil Tapi mampat dari proses penegakan hukum itu Oke Jadi ada prosesnya Ada syarat-syaratnya Ada syaratnya Juga ada tantangannya Saya sebutkan tantangannya Pak Kaitan dengan efek jerasi pelaku Yang kedua Kong kali kong Terkait dengan hukum yang bisa dilakukan Tapi jangan dijawab dulu Pak Karena saya mendengar Saya mau diajak nih Pak Untuk rapat RJ Rapat Restoratif Justice Kali ini di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Betul Yang akan membebaskan sejumlah orang Yang jadi tersangka Untuk kemudian bebaskan secara bebas murni Betul ya Pak? Ini eksklusif ya Pak Saya datang ke sana sendiri nih ya Oke Oh terima kasih Pak Saya akan melihat seluruh prosesnya Dari dekat Eksklusif Saudara Di Aiman Setelah dari Kejaksaan Agung Saya menuju ke Polsek Cembaka Putih Jakarta Pusat Di sini Saya mendapat informasi Bahwa ada seorang tahanan Kasus pencurian Yang sudah siap Dilimpahkan ke pengadilan Sesungguhnya Tapi Tidak jadi ke pengadilan Namun dilakukan pembebasan Untuk ini menjadi pertanyaan Saya akan melihat secara lebih dekat Bagaimana prosesnya Termasuk alasannya Saudara Eksklusif di Aiman Saya bertemu dengan Pak Kapolsek ini Pak Bernard Komisaris Polisi Bernard Dan Pak Kasipidum Kejari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Pak Bani Pak izin Pak Saya mendapat informasi Bahwa ada Rencana pembebasan Seorang tersangka pencuri Di tahanan di sini Betul Pak Kapolsek ya? Betul Pak Dan ini lakukan dipimpin langsung oleh Pak Kasipidum Dari Kejari Karena memang sudah Kelimpahan ke Kejaksaan Bapak Jadi tanggal 22 Juni 2022 Penyidik dari Polsek Cepaka Putih Menyerahkan tersaka dan barang putih Ke kami Ke Kejaksaan Oke Ke tahap 2 Namun Perkara ini Tergolong perkara yang Memiliki kerugian yang kecil Kemudian tersangka ini Baru sekali melakukan tindak pidana Yaitu pencurihan Sehingga Dimungkinkan untuk Di restoratif justice Oke Masuk syarat nih Pak Masuk syarat dalam restoratif justice Sehingga kita panggil korban Kita panggil keluarga tersangka Dan juga tersangkanya sendiri Kita damai Kan akhirnya Mereka mau berdamai Oke Bebas gak langsung keluar Kayak misalnya di penjara Pak Dilapas misalnya Keluar kan langsung keluar Ketemu keluarga Ini saya lihat dari mobil tahanan nih Pak Iya jadi Prosesnya gini Bang Aiman Kami akan membawa ini Ke Kejaksaan Tinggi Setelah membawa Kejaksaan Tinggi Kita akan melakukan ekspos Dengan pimpinan Pimpinan yang lebih tinggi Harus juga melihat proses ini Betul Kalau misalnya jauh Harus pakai zoom misalnya gitu Pak Betul Karena ini secara transparan Jadi diusulkan oleh Kejaksaan Negeri Yes Diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pedana Umum Betul Yang tidur Pak nanti saya mau izin Pak Saya bisa masuk ke dalam Ijin Pak Kapolsek Boleh Termasuk juga Saya ikut di mobil tahanan ini Boleh? Ya boleh aja sih Boleh Kalau memang Gak apa-apa Biasanya juga kemudian bisa melihat juga Dan bisa bicara dengan Yang bersangkutan Oke Kita akan masuk ke dalam Sudara eksklusif di Aiman Oke Lokasi tempat penahanan ada di sini Oh di sini ya Oke baik Sudara ini adalah lokasi tempat penahanan Di Polsek Tempaka Putih Kita akan lihat Saya boleh masuk ke dalam Pak? Boleh Ditemani oleh petugas Itu adalah Pak Kapolsek juga Baik Baik Ini masih menggunakan rompi kejaksaan ya Sebelum boleh lihat ya Tahanan 036 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Sebelum ada kejadian ini hari ini Mas Bimi keluar Mas Bimi di dalam terus ya Deberapa lama ini? Hampir 2 bulan Hampir 2 bulan Jadi di dalam terus 2 bulan Hari ini kemudian Gak tahu nih bisa bebas atau enggak Nanti tentu akan diputuskan Itu harapannya bisa bebas Dan semua pasti sudah menyesali mas ya Handphone yang dicuri katanya Untuk apa? Untuk apa? Oke nanti kita akan bicara lebih dalam ya Baik Dari sini kemudian Pak nanti? Nanti dibawa obel tanah Dibawa ke kejaksaan tinggi Dibawa ke kejaksaan tinggi Baik Jadi semua tahanan harus sama Memang harus diikat Setelah ini mungkin ada administrasi tidak? Sudah Pak Baik Ini karena tahanan titipan Dari kejaksaan tinggi Sudah saya akan ikut bersama Nanti saya akan wawancara juga Di dalam Kita akan lihat nanti Bersama juga dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Terima kasih Pak Kaposek Saya akan masuk ke dalam sodara Eksklusif di Aiman Dan setelah saya berada di mobil tahanan Jalas Negeri Jakarta Pusat Saya sudah bersama dengan Kasih Pidung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dan juga Tahanannya Nanti akan dilakukan Proses restoratif Justice atau keadilan restoratif Sampai sekarang belum tahu nih Bakal dibebaskan atau tidak Tidak tahu ya Iya, tidak tahu Dua bulan tadi di sel tahanan Itu nyuri handphone Pada saat handphonenya tergeletak Atau bagaimana? Itu lagi dipegang Sama korban ibu Oh penjamretan Saya lewat Tapi kan ditarik secara halus Tidak ada kekerasan Tidak ada kekerasan Jadi kalau saatnya ada kekerasan Masuk 365 365 itu ya Perampokan Tapi karena tidak ada perlawanan Pas waktu diambil itu Tidak ada perlawanan Cuma teriak saja? Iya Kabur langsung? Ya tidak kabur Dekat juga sih Karena motor Jadi langsung ketangkep saya Kan digang Itu tidak dihakim emas ya? Dihakim emas Oh sempat? Iya Sumpat diselamatkan? Iya diselamatkan Langsung urus ke RW Dan langsung dibawa ke polisian Punya hutang? Hutang sih ada untuk kontrakan pak Kontrakan berapa? 1.800.000 3 bulan Oh 1 bulannya 600 ribu? Iya betul Kalau tidak bisa bayar Luar? Iya Maka bingung tuh Anak 2 tahun mau ditaruh di mana? Istri dan lain sebagainya Betul Anak 3 semua? 3 Oke Nah tentu ini menjadi pertanyaan segala Karena kan harus dicek dong Jangan-jangan dong Jangan-jangan misalnya Mencuri handphone ya Lalu kemudian dijual Buat judi Buat mampu-mampuan misalnya Bagaimana kemudian Kejaksaan bisa memastikan itu? Untuk memastikan itu Kami tidak hanya melihat duduk perkaranya Namun kita juga Melihat latar belakangnya Dengan cara Mendatangi langsung Seperti contoh perkara ini Kami langsung mendatangi rumahnya Kami langsung interview istrinya Kami bertemu dengan anak-anaknya Tetangganya juga? Tetangganya Kita juga melihat panterakan rumahnya Sesuai dengan ceritanya dari Terangga ini Bu Mbani sendiri yang turun? Saya turun langsung Bersama tim ya? Bersama tim Bersama tim Bersama tim Bersama tim Bersama tim Berapa hari itu penelitikannya? Kemarin satu hari dari pagi sampai sore ya Jadi ini turun langsung ke lapangan Mengecek Dan dengar Ketika benar maka diusulkan Betul Diusulkan Diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pindahan Awu Betul Jangan tidur Ya sedara baru tiba Di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Pertahanannya akan langsung Kemudian nanti dibawa ke Proses ya Untuk restoratif justice Apakah akan dikabulkan Tidak Nanti kita akan melihat sana Saya akan langsung melihat sedara Secara lebih dekat Eksklusif di Aiman Dan sedara saya sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sedang dilakukan proses Restoratif justice Untuk kemudian Dalam tanda kutip ya Menyidangkan apakah Yang bersangkutan berhak Untuk kemudian dilepaskan Setelah status tersangka Dan sebelumnya ditahan Atau tidak Kita akan lihat Sehingga kami memberi kepastian Apakah kondisi yang disampaikan Di berkas perkara Inisiasi untuk menjadikan RG ini Kami harus Sampai ke lokasi langsung Bahwa proses RG Telah kami lakukan Memudah-melahkan Dicelan Mampangan ke lokasi Tempat-tempat Profil dari Persangkanya Dan keluarganya Dan juga adanya Perlian maaf Dari pihak korban Dan juga Si persangka berjanji Tidak akan memulangi Pertuatannya lagi Dengan demikian Bapak Dengan penuh harapan Kami bermohon Kepada Bapak untuk dikabulkan Restor jalan-restor Artis justis Yang kami ajukan ini Setelah diputuskan Sudah diputuskan Pak Sudah Jadi sudah dilihat semua Videonya Bapak sudah lihat juga Bahwa ada jaksa juga Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Langsung terjun ke sana Melihat bagaimana Kondisi keluarganya Lingkungannya Memawancara istrinya Dan lain sebagainya Dan korban juga sudah menerima Tanpa syarat tadi Pak Tanpa syarat Ini prosesnya cukup cepat 15 menit kurang lebih Pak ya Iya kurang lebih sekitar 15 menit Dan sekarang Pembacaan surat keputusan Oh oke baik Dari Kepala Kejaksaan Negeri Bacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Pak Bima Suprayoga Alasan pengertian penuntutan Demi kepentingan hukum Dengan ketentuan Telah ada pemulihan Kembali keadaan semula Dengan menggunakan Pendekatan keadilan restoratif Menetapkan Satu Menghentikan penuntutan perkara Dengan nama bersahkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juni 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Selaku penuntut hukum Lima Suprayoga Terusai Yang sudah baru saja dibacakan Keputusan ini mirip seperti sidang Sampai sidang Ini sama dengan putusan pengadilan Sama dengan putusan pengadilan Dan ini sah secara hukum Sah secara hukum Karena diatur juga dalam UH Datur dalam UH Oke baik Setelah ini pembacaan Lalu kemudian Dilepas borgo Di merdekakan Di merdekakan Oke baik Kita lihat segeranya Dilepas borgo Rompi tahanan memang Ia jadi dilepaskan Menghentikan penuntutan perkara Ingat Kita punya resultatis gasis Banyak Kasus-kasus perkara Yang kita tangani Dengan kewenangan kita Kita pentingkan Masih ingat kasus Valencia? Ibu dua anak ini Ibu dua anak ini dituntut Satu tahun penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang November 2021 November 2021 silam Ibu-ibu saya Indonesia Biar tahu Tidak boleh marah suami Kalau suaminya pulang Mabukan Valencia didakwa melakukan Kekerasan dalam rumah tangga Lantaran mengomeli suaminya Yang kerap mabuk Minuman keras Banjir kecaman pun datang Masyarakat menilai Penegak hukum tak pekah Kasus lalu diambil Alih Kejaksaan Agung Eksaminasi alias Pengujian atas putusan hakim Dilakukan Sebulan kemudian Valencia dituntut bebas oleh Jaksa Dan ia pun diputus Bebas murni oleh pengadilan Apa yang terjadi pada Valencia Membuka mata Bahwa proses hukum Mungkin tak seirama Atau malah Salah sasaran Tapi kini Para pencari keadilan Bisa bernapas sedikit lega Dua tahun kebelakang Lembaga penegak hukum Kejaksaan Gencar melakukan Penyelesaian perkara Dengan mekanisme Keadilan restoratif Dimana musyawarah Mufakat dikedepankan Pada kasus pidana ringan Keadilan restoratif Jadi alternatif Penyelesaian pidana ringan Dan dianggap Lebih mendatangkan Rasa keadilan Lewat Pemaafan hukum Dimana keadaan restoratif Merupakan suatu bentuk Diskresi penuntutan Oleh penuntut umum Yang segaligus Merupakan Pejawantahan Ajas dominus litis Yang kita miliki Untuk memberikan Kemampatan hukum Ingat Yang punya Ajas dominus litis Itu hanya kita Tolong dipelihara Ingat Institusi lain Tidak punya Kena yang menentukan Seseorang itu Bisa masuk Kerana pengadilan Bisa dilimpahkan Ke pengadilan Atau tidak Itu adalah Jaksa Meski Ada kekhawatiran Tersangka yang sudah Dihentikan perkaranya Oleh kejaksaan Apakah punya efek cerah Jangan sampai tumbuh Anggapan Tindak pidana ringan Bisa selesai Hanya dengan keadilan Restoratif Lalu mereka dengan ringan Mengulangi perbuatan Selain itu Ada potensi Kongkali-kong Alias main mata Demi uang haram Korupsi Berupa penyuapan Atau bahkan Pemerasan pada Pelaksanaan Keadilan restoratif Bagi yang punya uang Pasan badan Bagaimana yang tidak punya uang Disinilah makanya Saya kira Jaksa Anggung Harus betul-betul Responsif Tentang permasalahan Hukum disini Apakah merisahkan Masyarakat atau tidak Disamping para pihak itu Agar selesai kedamaian Tapi masyarakat juga Mendapatkan suatu ketenangan Apakah ada ladang korupsi Dalam prakteknya nanti Aiman mengupasnya Eksklusif Setelah ini Pembacaan Lalu kemudian Dilepas borgo Di merdekakan Di merdekakan Oke baik Kita lihat Sudara ini Dilepas borgo Rompinya Rompinya bukan Ini rompi tahanan memang Jadi dilepaskan Sudah bebas Dan sudara inilah Proses restoratif justice Sudara yang telah dilakukan Meskipun mungkin Tentu lebih lega ya mas ya Sekarang Bisa kembali bersama anak Usia 2 tahun Ini ibu korban Yang waktu itu ibu dicuri Handphone ya ibu ini Mungkin ada yang mau disampaikan Saya memaafkan kamu Bukan karena Kekuatan Tapi itu mungkin Itu ajaran Tuhan Bagi saya Untuk memaafkan orang Supaya Tuhan juga Menyampuni kesalahan Yang saya perbuat Makasih ibu Ibu Dan semoga Apa yang mau ibu perbuat ini Menjadi Kebaikan buat ibu Ini dengan istri Dengan istri Sudah berapa lama Terpisah Dua bulan Jadi selama ini Makan apa Jual-jual barang Apa yang ada di rumah saya Jual-jual barang Sekarang Bapak sudah dibebaskan Menjadi orang yang merdeka Dan kemudian Apa yang Bapak ingin lakukan Itu saat yang Bapak ingin lakukan Dan ini Apa yang bisa ibu Sampaikan ke Bapak Saya berharap Dia dapat mengambil Sampai dari Apa yang dilakukan Untuk pelajaran Agar jangan Melalui Karena dia sebagai Kepala rumah tangga Saya begitu Tersentuh Untuk melihat Dan Ini merupakan Saya tadi sempat Berbincang juga dengan Kasipidum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Yang mengetahui bahwa Ini ada kerjaan baru Untuk kejaksaan Pak Kasipidum mengatakan Tidak Ini kepuasan buat kami Kepuasan buat kami Karena kami Bukan sekedar Untuk mencari hukuman Tapi kami bisa mencari Jalan tengah Agar Orang Bisa tidak terhukum Dengan aturan Yang kemudian ada Meskipun juga Tidak menghilangkan Efek jerahan Dengan penyidikian Terima kasih Pak Saya boleh tanya sedikit Silahkan Bapak melihat seperti ini Seperti apa Bapak biasanya melakukan Dari penyidikan Lalu penuntutan Kepengadilan Sekarang seperti ini Mungkin Bapak bisa Bercerita sedikit Pak Ini karena ada Perumahan dari Pelapor Pelapor Tapi Bapak merasa Bahwa ini sebuah hal Yang menurut Bapak Menyentuh sekali Betul Karena pelapor Sudah memakbukan Perbuatan Tersama Jadi memang disini Memunculkan sebuah Kesan bahwa Kejaksaannya Bukan untuk menghukum Tapi untuk mencari Keadilan Ketika keadilan itu Kemudian dipertemukan Antara pelaku Dengan korban Lalu kemudian Ada kesepakatan Maka semua itu Bisa dicari Jalan tengahnya Saya pamit Pak Dan saya akan langsung Menuju ke rumah Bung Jimmy Sekarang sudah Statusnya Sudah bukan tersangka lagi Bung Jimmy Sudah bukan Tahanan lagi Sekarang siap untuk Berumah Nanti saya akan ikut Saya akan menuju Ke sana Sudara Terima kasih Terima kasih Banyak Kasus-kasus Berkara yang kita Tahani Dengan kewenangan Kita Kita pentingkan Sudara saya berada Di ruang Kerja Jaksa Agung Republik Indonesia Sanityar Burhanudin Saya akan ketemu langsung Dengan Pak Jaksa Agung Untuk menanyakan Benarkah Jaksa Agung Akan segera Membebaskan Banyak orang Pak Jia Pak Jaksa Agung Apa kabar Terima kasih Pak Saya terima kembali Di ruang Bapak Luar biasa ini Yang saya dengar Sudara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mau membebaskan Banyak orang Tanpa sidang Betul Pak Jia Membebaskan Dalam Kata kutip Kata kutip Oke Bisa dijelaskan Jadi Pembebasan Melalui Resoratis Jasis Oke Resoratis Jasis Jadi kuncinya Dan Ini adalah Awal Pada waktu saya Kembali ke Kejaksaan Dan Saya ingin menjawab Tantangan masyarakat Hukum itu Tajam Ke bawah Tumpul ke atas Bagaimana itu tidak benar? Tidak benar Dan Saya ambil langkah-langkah Tentang Resoratis Jasis Ini Oke Dan sampai saat ini Cukup bisa Memberikan Suatu solusi Bagi Pendagangan hukum Untuk Perkara-perkara tertentu Bisa dilakukan Restoratif Jasis Sejauh ini Sudah berapa orang Yang dibebaskan Dari Restoratif Jasis itu? Sampai saat ini Sudah sekitar 1.200 Perkara yang sudah 1.200 Jadi kalau saya hitung Kurang lebih 2 tahun lalu Pak ya Jadi per bulan Kurang lebih Sekitar 50 lah Artinya 1 hari Lebih dari 1 orang Hampir 2 orang Bahkan dibebaskan Ini luar biasa Pak Ada pertanyaan seperti ini Dimana efek jeranya nanti Kalau seandainya ada orang Yang misalnya Ah yaudah Saya curi handphone Ah yaudah Saya curi barang Di supermarket Susu dan lain sebagainya Misalnya Toh nanti dibebaskan Sama kejaksana Setiap langkah Itu pasti ada Yang namanya resiko Tapi yang utamanya Yang bisa dilakukan RJ adalah Bagi mereka yang Baru pertama kali Melakukan perbuatan Oh ini syarat ini Baru pertama kali Kedua kali masuk penjara Kemudian Adalah Adanya perdamaian Ini tapi Ini titik beratnya adalah Perlindungan pada korban Bukan kita melindungi Laku tindak pidananya Bukan itu yang kami lindungi Tetapi utamanya adalah korban Misalnya mencuri handphone Pak Jadi yang Korbannya itu yang dicuri tadi Iya Dia harus memaafkan Iya Memaafkan Melakukan perdamaian Dantara mereka Ada tertulis Ada tertulis perdamaian Yang ketiga Bahwa ancaman hukumannya Tidak lebih Dari 5 tahun Oke Pidana ringan Meskipun dari mereka Sebagian memang sudah ditahan Dalam proses peradilan Menuju ke sidang pengadilan Iya Ada yang sudah ditahan Ada yang tidak Misalnya dari pendidiknya Tidak ditahan Kita tidak ditahan Bisa saja terjadi itu Oke Ini akan memunculkan Sebuah pertanyaan juga Pak Gimana kalau nanti Akhirnya Masuk ke ranah korupsi Ya kalau korupsi kecil Gak apa-apalah Dimaafkan kok Mungkin kan seperti itu Tidak Belum kami ke sana Baru tentang pidana umum Kita belum berpikir ke sana Beda dengan korupsi Berbeda Narkoba juga Pak Ah pemakai misalnya Ya sudah Dimaafkan Gak usah dipenjara Gak usah dihabitasi Iya Untuk narkoba Kita akan menuju ke sana Oke Pak ini bicara soal efek jerah Ini akan memunculkan Sebuah pertanyaan juga Pak Gimana kalau nanti Akhirnya Masuk ke ranah korupsi Ya kalau korupsi kecil Gak apa-apalah Dimaafkan kok Mungkin kan seperti itu Tidak Tidak Belum kami ke sana Baru tentang pidana umum Kita belum berpikir ke sana Beda dengan korupsi Beda Narkoba juga Pak Ah pemakai misalnya Ya sudah Dimaafkan Gak usah dipenjara Gak usah dihabitasi Iya Untuk narkoba Kita akan menuju ke sana Oke Akan menuju ke sana Jadi seperti apa Jadi utamanya adalah Bahwa korban Itu pasti Tidak harus masuk penjara Oke Korban harus masuk Rehabilitasi itu Kalau kemakennya Sekali korban Pak Dua kali Saya gak tau Bahasa apa Tiga kali Empat kali Terus-terus kena gitu Gimana Pak Kalau itu masih korban Artinya rehabilitasinya Belum betul-betul sembuh Proses rehabilitasinya Selagi dia tidak menjadi penjual Pengedar Pengedar Tidak pengedar Oke Ya Rajal adalah Ranahnya Pidana Penjara Bahkan Kalau besar Dalam jumlah tertentu Pasti hukuman mati Iya pasti Kalau kita punya Jadi gini Kita menghukum itu Tuntutannya itu Kita ada standarnya Jadi kita tidak bisa Sewenang-wenang juga Misalnya Pak Mungkin untuk hukuman mati Narkoba misalnya Banyak Bisa Oh pertimbangannya banyak Iya banyak Dan pasti Ukuran menjadi Faktor utama Oke Berapa kilogram Sebagainya Oke Pak Ini korupsi narkoba Kita singkirkan dulu Karena memang itu bagian dari kejahatan luar biasa Termasuk juga terorisme pasti Pak Iya pasti Kalau itu malah tidak Tidak sama sekali Tidak ada sama sekali Jadi tiga itu Narkoba Terorisme Dan korupsi Tiga-tiganya Belum kami Belum ke sana Kita tahap penelitian kami Jadi untuk pengguna Ya Pemakai Kita bisa akan lakukan Rencana Pengedar tidak Pengedar no Itu Oke Yang kedua saya yang bertanya Saudara terkait juga dengan Ini Pak Potensi Kongkalikong Oknum Aparat penegak hukum Yang menangani ini Ada kan berpikir begini Misalnya ada kasus Pencurian ringan Misalnya Katakanlah di supermarket Atau mungkin handphone Lalu kemudian Si Penegak hukumnya Katakanlah di Karena di lingkup kejaksaan Karena sudah masuk ke tahap penonton Maka kejaksaan misalnya Di kejaksaan negeri misalnya Yang paling bawah Lalu mereka kemudian Ini mau lanjut apa enggak Kalau mau lanjut Saya proses Anda bisa dihukum Kalau gak mau lanjut Saya bisa restoratif Justice kan Bagaimana Bapak menjawab itu Akan jadi ladang baru korupsi Di lini Bapak Betul Kita memang Betul ya Pak Ada potensi itu Pak ya Sudah terpikir Pak Kita tidak tertutup kemungkinan Pasti ada Dan tentunya kami juga Menutup selah-selah itu Pertama Untuk yang Persetujuan penghentian Itu bukan Di kejaksaan negeri Tetapi di kejaksaan agung Itu tanggung jawabnya Jaksa agung muda Tindak pidana umum Oh jadi gak bisa Di tingkat kejaksaan negeri Bahkan di tingkat kejaksaan tinggi pun Di provinsi Jadi persetujuan tetap Harus persetujuan dari Jaksa agung muda Tindak pidana umum Sebagai kepanjangan tangan Jaksa agung Oke Kemudian kami juga Punya aparatur pengawasan Kemudian kami juga punya Satgas 53 Dan Satgas 53 Sebagai bentuk Adalah antara lain Untuk melakukan pengawasan Yang begini Itu di luar Jaksa agung muda pengawasan Jam was Jadi gini Untuk Jaksa agung muda pengawasan Untuk pengawasan Ada pada Jaksa agung muda pengawasan Untuk Satgas 53 Adalah di tim intelijen Di Jaksa agung muda intelijen Oh jam intel Iya Jadi kami libatkan semua Untuk melihat Apa sebenarnya Jadi Satgas 53 itu Khusus belasak belusuk Bila menemukan ada Oknum kejaksaan yang nakal Korupsi Maka langsung kemudian Di cokok Betul Dan Yang utamanya Sebenarnya nanti Pengawasan masyarakat Dan apabila Saya sebenarnya Setiap set pertumbuhan saya Saya sekalikan Apabila Betul Menyalahgunakan Restorasi Program ini Hukumannya Saya akan Tindak Lebih tegas Tambah Bukan tambah lagi Bila perlu saya pecat Dipecat Dan proses pidananya Juga pasti akan dilakukan Dan hukumannya Pasti akan maksimal Dan sampai Saat ini Alhamdulillah Belum ada Dari dua tahun ini pak ya Sudah dicek sama Satgas 53 pak Sudah sudah kita Kita semua terbuka Jadi Kita terbuka Siapapun boleh Untuk memberikan Masukan-masukan Informasi Tentang adanya Perbuatan itu Oke Ini termasuk juga Soal Jangan sampai Kemudian salah menuntut Seperti yang terjadi Pada waktu Kasus Valencia Di Karawang Betul Itu tidak boleh pak Itu harusnya Kemudian menjadi Introspeksi Bagi Kejaksana Waktu itu Untung kemudian Diketahui oleh pusat Siap Karena viral Kalau tidak viral Mungkin banyak pak di daerah Bagaimana menyebab itu Bukan Sebenarnya bukan Kita sudah banyak Yang seperti itu Dan kita ambil alih Oh Ada banyak nih pak Yang masyarakat Kita ambil alih Kami Tetap Begitu ada kejadian Jaksa Agung Mudah Pidana Umum Turun Kita ambil alih Intinya untuk Menekan itu semua Maka Keputusan Restoratif Justice Ada di tingkat pusat Yang akan dipimpin Langsung Diketahui langsung Oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Betul Jadi sejauh ini Dua tahun Alhamdulillah pak ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Tidak ada mas Tapi saya selalu Setiap pertemuan Saya seru katakan Jangan bermain Di ranah ini Saya akan tidak tegas Bermain di ranah Yang lain juga Saya sudah tegas Tapi ini akan Lebih saya tegas Satgas 53 itu Dibentuk di bawah Di jaman bapak Iya Di jaman saya Jadi selain ada jamwas Jaksa Agung Ada juga Satgas 53 Yang turun langsung Ibaratnya dalam tanda kutip Pasukan khususnya Kejaksaan Untuk kemudian Memperiksa internal Pak terakhir pak Ini kan bicara Soal ada tadi 1200 lebih Artinya memang Ini yang kemudian Sebelumnya tidak dilakukan Maka penjara penuh pak Nah efeknya ini 1200 orang Dalam dua tahun ini Tidak jadi masuk penjara Ini lumayan juga pak ya Sempat juga Kemudian ngobrol Ke Kemenkumha Misalnya ke pak Menteri Iya betul Jadi yang utama Sebenarnya bonus aja Bonus aja ke situ Utamanya bagi saya Saya membawa Tantangan masyarakat Selalu dikatakan bahwa Hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tapi alhamdulillah Mungkin Mas Aiman tahu Siapa aja yang dihukum di atas Dan Boleh lihat Siapa aja yang dihukum Dari bawah Ada banyak kasus Triliunan Yang kemudian dipongkar Dan pelakunya Bukan saja Betul Tentu ini menjadi juga Bagian dari transparansi publik Untuk tahu Apa yang menjadi kinerja kejaksaan Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan pak Semangatnya untuk tetap bersih Dan juga tetap menjaga keadilan Saya juga mohon Bantuan teman-teman mungkin Baik itu Teman-teman media Mungkin masyarakat pun Kalau bila ada Jaksa yang nakal Bukan hanya soal RJ aja Soal apapun Tolong Informasikan ke saya Dan saya tidak akan segan Untuk menghabisinya Baik terima kasih Iya mas Jaksa Agung Republik Indonesia Sanityar Burhanudin Pak Jaksa Agung Terima kasih pak Terang memberikan saya kesempatan eksklusif Untuk ikut juga Menuju ke Tempat dimana Restoratif Justice dilakukan Ini pertama kali di media pak ya Yang kemudian saya diberikan Kesempatan secara lebih dekat Untuk melihat Terima kasih pak Jaksa Agung Sehat selalu Oke sami-sami Oh ini jalan Jalan menuju rumah Ini rumah kontrakan Iya Kontrak disini Yang mana Yang ini Oh ini Oh ini siapa yang nunggu Sudah terbuka Iya Ada anak yang Oh oke 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 Dan sedarinlah rumah Yang dikontrak oleh Bung Jimmy dan istri ya Sebulan berapa Sebulan 600 600 ribu Sudah nunggak 3 bulan 1,8 Kalau gak dibayar 1,8 Betul Luar Bingung anak istri tinggal dimana ya bu ya Jadi kemarin ambil jalan pintas Betul Yang akhirnya sempat ditahan Iya Oke oke Saya boleh masuk ke dalam ya Boleh Oke permisi Oke Wah Rasanya gimana nih Udah Iya Merasa senang sekali Karena Dikabulkan Irje saya Dan saya Berterima kasih buat Iya Seluruh yang terkait Yang dalam Ketemu Bapak Senang gak nih Iya Senyum-senyum semua tuh Anak-anak ya Tapi saya gak bisa ambil Digambar saudara Karena memang harus Disamarkan Karena dibawa umur Bapak ketemu gak ketemu Berapa lama Dua bulan ya Iya Nyari-nyari terus ya bu Ibu boleh sih Iya Bilang sama anak apa Kalau anak sih Ada Ada masalah Aku gak tau Cuma Bilangnya gimana Gak tau Kantor polisi Oh tapi gak ada masalah Apa gak tau Oke Yang besar yang 16 tahun Iya Gak tau juga Oke Dan gak berusaha untuk cari tahu juga Waktu itu Nanti cerita gimana Pak Nanti kita saja jelaskan Oke Ya ada masalah sedikit ya Tapi jangan Ditiru Betul Dikulangi Ya sebagainya Apa yang bisa Bapak sampaikan disini Pak Ya pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Oleh karena Saya sudah Dibikan kebelasan Melalui proses RJ Iya Dan saya berterima kasih Buat Pimpinan Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Dan Semua yang terkait di dalamnya Yang sudah mengabulkan Permohonan RJ saya Baik Ini merupakan sebuah pelajaran penting Sudara Dan ini Menjadikan sebuah Pesan ya Bahwa keadilan Tidak harus melalui hukuman Meskipun Ketika Hal yang memang berat Jalan terakhir Maka hukum harus tegakkan Betul Ketika ada kondisi serupa Pada orang-orang yang mungkin Punya nasib yang sama Seperti Bung Jimmy Apa yang Bung Jimmy ingin sampaikan Kalau menurut saya Yang pertama menyadari dulu Akan Kesalahannya Dan dari situ yang mungkin Tersangka mungkin bisa mengajukan Melalui proses Yang saya sedang jalan Kalau pertama kali Nanti kalau kedua kali Bung Jimmy udah gak bisa lagi nih Betul Kalau ada orang-orang yang Kemudian punya niat Buruk Belum pernah punya catatan kriminal Tapi kemudian Sulit dan Pernah terpikir untuk Mengambil jalan pintas Mencul dan sebagainya Apa yang Bung Jimmy ingin Sampaikan pada mereka Yang pasti jangan Jangan seperti itu lah Tapi kalau bisa ya Baiknya aja lah Kalau kita bisa Buat yang baik Iya Kemarin sempat 3 bulan Gak dapet Penghasilan ya Betul Dan kemudian ada tunggakan 1,8 juta 3 bulan untuk kontrak ini Belum dibayar Mikir anak Istri Bagaimana Bungan untuk tinggal Terakhir Ibu Mungkin bisa disampaikan Pesan dari semuanya Yang dari Lubuk hati Ibu Pesan saya Untuk suami saya Jangan lagi Mengulanginya lagi Iya Dimana dia banyak Kehilangan Waktu Pekerjaan Waktu buat Keluarga Keluarga Anak Dan terlebihnya Dia dapat merubah Lebih baik lagi Kedepannya Amin Ibu juga 2 bulan ini Ibu Bingung ya Iya Anak juga pasti nyari terus ya Bu Sampai nyari-nyari terus Iya nyari Kecil ini Banyaknya gimana Bu Apa-apa-apa Apa-apa Marah gitu Hampir setiap hari Hampir setiap hari Nanya terus Papa-papa Bung Jimmy tau itu Iya Saya tau Itu yang paling berat Ketika berada di penjara Iya Dan Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Hikmah yang luar biasa Buat keluarga Ibu Saya pamit Ibu Terima kasih Bung Jimmy Terima kasih Mbak Reddy Sudah sebuah terobosan hukum Apresiasi pada lini Kejaksaan Dan juga Polisian Meski pelaksanaannya Harus ketat Diawasi Atas 2 hal Sudara Yang pertama adalah Efek jerah Yang kedua adalah Campur tangan-tangan potor Korupsi Yang mungkin terjadi Saya Aiman Ucaksono Salam Menghentikan penuntutan perkara Dengan nama pesangka Jimmy Taraka Dua Benda setaan barang bukti Berupa Satu unit elektron Barang Ibu Popor Renata publisher Terima kasih